Intro Salam sejahtera, satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada kosmo Berkat ramadhan, semoga Nora Denise kekal berhijab Setiap kali tibanya ramadhan, pelakon Nora Denise memang menjadi antara artis yang akan sebut mengajar saham Akhirat dengan melakukan pelbagai amalan, ibadah termasuk mengaji Al-Quran Menerusi perongsian dalam Instagram miliknya, baru-baru ini Nora berkongsi beberapa senarai semak untuk kerujukan diri sendiri dan umat Islam lain sepanjang bulan ramadhan Antaranya melakukan sholat, tahjud, membaca Al-Quran sekurang-kurangnya Empat muka surat setiap hari dan melakukan sholat, sunat serta trawih Di sebalik perongsiannya, netizen gagal menahan diri kerana terpegun dan memuji penampilan Nora yang anggun serta manis Mengenangkan hijab beserta busana serba putih Rata-rata peminat pelakon drama putri itu memuji kecantikan Nora Malah berharap agar dia kekal mengenangkan hijab sampai bila-bila Nora tolong kekalkan berhijab Selamanya syukur, cantik sangat, puji seorang peminatnya Semoga istiqomah berhijab Sangat cantik sangat, kata seorang pengguna Instagram Wah cantik sangat Nora, semoga terus kekal berhijab Pintas seorang peminatnya Kalau tak salah diva, tiap-tiap tahun ketika datangnya bulan Ramadan Memang Nora akan tampil dengan imej berhijab Untuk menghormati bulan yang mulia ini katanya Baguslah begitu kan Tapi tak mengapalah Mana tahu tahun ini hati Nora terbuka untuk terus kekal berhijab Walaupun selepas Ramadan Doakanlah yang baik-baik untuk dia dan semua orang Tarugi pun doakan orang lain Salam sejahtera Satu berita panas dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada kosmo.com Kuala Lumpur Pengarah sensasi Yusuf Aslam menafikan dakwaan istri pertamanya Putri Sarah bahawa dia melakukan persetubuhan luar nikah Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 berkata Tuduhan itu sama sekali tidak berasas dan dia turut Mempersoalkan ketulusan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam Kurungan Jawi Tambahnya kes tersebut masih dalam siasatan Di bawah Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Di bawah Seksyen 23 Persetubuhan Luar Nikah Saya menafikan apa yang Putri Sarah dakwa tentang saya dan istri kedua Dalam Kurungan Ira Melakukan persetubuhan luar nikah Meminta maaf jakap Jawi ini ada banyak masalah sebenarnya Berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya Kenyataan-kenyataan yang telah benar dan mungkin ada unsur-unsur rasuah Saya berkawin dengan Ira pada 6 Januari Itu adalah tarik saya bernikah Dan syukur dalam kurungan berkawinan kami telah didaftarkan secara sah di sini Dalam kurungan Malaysia pada 20 Januari 2023 Katanya pada sidang media tergempar sebentar tadi Menurut pengarah film Mat Kilau Kebangkitan pahlawan itu lagi Tindakan undang-undang terhadap Jawi diambil berhubung Siasatan persetubuhan luar nikah yang didakwa istri pertamanya itu Saya masih lagi suami Putri Sarah Saya masih sayangkan dia Dan masih berharap dapat berbincang dengannya Berkaitan konflik rumah tangga kami Pada masa sama ini juga sebagai satu teguran buat Putri Sarah Bahwa saya masih suaminya Ujurnya tegas Selain itu Samsul melalui peguamnya Dikenali sebagai Amar Berkata istri kedua aktor itu yaitu Irakaza Juga bakal mengenakan tindakan saman terhadap Jawi Semalam Samsul diwakili peguam Azmi Muhammad Rais memfailkan permohonan Terhadap Putri Sarah dan memberitahu Tuntutan dibuat bukan sebab mahu membalas dendam Sebaliknya menyelamatkan rumah tangga Dalam tuntutan tersebut Samsul mendakwa istri pertamanya Itu menjalinkan hubungan cinta dengan bekas kekasinya Yang merupakan suami orang Rentetan itu Putri Sarah pula membuat serangan balas Daripada Apabila mendadakan suaminya dan madunya Irakaza sedang disiasat di bawah akta 559 Akta kesalahan Jenayah di bawah Seksyen 23 Persetubuhan Luar Nikah Salam sejahtera Satu berita saya mengkongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Metro Saikul Islam Sumayah belum berjumpa dengan Irakaza Kuala Lumpur pengarah film Sensasi Samsul Yusuf 39 Belum lagi membawa dua anaknya Saikul Islam 6 Dan Sumayah 4 Bertemu dengan ibu diri mereka Irakaza kerana dia mahu menjaga Sensitif istri pertamanya Putri Sarah Liana dan keluarga Samsul berkata Dalam keadaan sekarang yang mana Dia dan istri-istri masih bergelut Dengan masalah rumah tangga Ia bukan waktu yang tepat dan bagus Untuk berbuat demikian Buat masa ini Anak-anak saya belum pernah lagi Di bawah Berjumpa dengan Ira Dalam keadaan sekarang ini Saya sedar kena Juga sensasi